Intro Halo, di video ini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Ada beberapa simbol yang merepresentasikan use case itu sendiri. Yang pertama adalah aktor. Ya, aktor direpresentasikan dalam bentuk seperti sticky man, begini ya. Jadi aktor ini menjelaskan mengenai user yang ada ataupun yang terlibat dengan sistem. User yang terlibat dengan sistem. Alias siapa-siapa saja yang terlibat menggunakan sistem itu sendiri, ini adalah aktornya. Kemudian yang kedua adalah sistem use case. Nah, direpresentasikan seperti ini. Jadi oval, kemudian kalau kita ingin memberi nama, penamaannya ada di dalam. Misalnya sistem A. Nah, ini merepresentasikan aksi-aksi apa saja yang bisa dilakukan si aktor terhadap sistemnya. Yang berikutnya adalah asosiasi atau relasi ya. Di sini ada dua cara penulisannya. Ada yang menggunakan hanya garis lurus saja, penghubung lurus seperti ini. Ada juga yang menggunakan row, panah seperti ini juga boleh. Yang berikutnya adalah generalisasi. Generalisasi ini mirip dengan generalisasi dalam kelas diagram. Yang artinya apa? Di sini merepresentasikan adanya generalisasi antara beberapa use case. Misal, use case buka file. Nah, buka file itu kan ada beberapa cara ya. Ada yang dengan cara mengetikkan nama file, ketik nama file. Ada yang dengan cara scrolling, dicari-cari terus ya. Dicari namanya baru kemudian buka file. Nah, di sini kita berikan generalisasi seperti ini. Artinya apa? Sebetulnya ini dan ini, ini kalau kita generalisasi sebetulnya dua-duanya adalah buka file. Nah, ini namanya adalah konsep generalisasi. Disimbolkan dengan anak panah, tapi dengan menggunakan segitiga yang kosong seperti ini. Representasinya seperti ini. Yang berikutnya adalah dependensi. Dependensi itu artinya kebergantungan. Ketika suatu use case bergantung dengan use case yang lain. Yang pertama adalah include. Include ini merepresentasikan kebergantungan penuh. Jadi, hukumnya adalah wajib. Hukumnya antara satu use case yang meng-include use case lain. Maka, misalnya ini ada use case A, ini use case B. Maka artinya si B ini akan dijalankan ketika A dijalankan. Berarti hukumnya adalah wajib. Wajib dijalankan karena dia include ya. Ketika kita menjalankan A, itu ya include berarti sama B. Menjalankan A, berarti menjalankan B juga. Karena dia include. Ketika jalankan A, termasuk menjalankan B juga. Yang berikutnya adalah extend. Nah, extend ini hukumnya menjadi opsional atau sunah. Ketika di sini ada sebuah sistem A, extend B. Berarti B ini bisa saja dilakukan atau dieksekusi, tapi bisa juga tidak. Maka hubungannya menjadi extend, opsional saja. Contohnya apa? Misalnya buka file, kemudian kita memilih yang ketik nama file, ternyata nama filenya tipu, tidak ada. Berarti kan di sini adalah ada use case misalnya nama salah. Ini kan bisa dijalankan, bisa juga tidak. Ketika dia mengetik file-nya benar, berarti ini tidak perlu dijalankan dong. Tapi kalau dia ketik filenya salah, maka si use case yang B ini dia akan dijalankan. Maka dependensinya adalah extend. Kita langsung saja masuk ke contoh. Sebagai contoh, misalnya kita akan membuat sebuah use case dari sistem ATM. Nah, sistem ATM yang akan dibuat adalah sistem ATM yang sederhana, dengan fungsi paling sederhana, yaitu pertama dia bisa mengambil uang tunai, tarik tunai ya, tarik tunai. Kemudian bisa melakukan transfer ke rekening tertentu pada bank yang sama, dan memeriksa saldo. Jadi hanya ada tiga aktivitas utama ini, tarik tunai, transfer, dan juga memeriksa saldo. Sistem yang akan dimodalkan tidak mencakup beberapa fungsi ATM yang bergantung fasilitas tambahan dari bank, misalnya kartu kredit, dan sebagainya. Jadi yang akan kita bahas, kita coba bikin sistem ATM sederhana meliputi tiga transaksi ini. Atau tiga aktivitas ini. Langkah-langkahnya, yang pertama kita identifikasi dulu aktornya siapa yang terlibat. Aktornya siapa yang terlibat. Di dalam sistem perbankan, tentunya ada operator yang bertugas memaintain sistemnya, kemudian ada customer, orang yang akan menarik tunai, dan sebagainya orang yang akan melakukan transaksi, dan juga dari pihak bank, tentunya harus melihat transaksi-transaksi yang terjadi dalam sistem ATM-nya. Nah, selanjutnya kita juga lakukan identifikasi use case. Jadi use case-nya kira-kira ada apa saja ya? Oh, pertama adalah sistem mulai dan sistem selesai. Ini akan dilakukan oleh operator. Operator akan starting sistemnya, sekaligus menyelesaikan sistemnya, atau menghidupkan, menyalakan gitu lah ya, atau mematikan sistem dan seterusnya, memaintain sistem. Kemudian ada sesi, use case sesi. Sesi ini dimulai atau diinisialisasi oleh customer. Customer akan masuk ke dalam ATM, yaitu sesinya customer gitu ya, masuk ke ATM, kemudian dia akan melakukan transaksi. Nah, ketika masuk, dia akan melakukan transaksi, transaksinya bisa apa saja, bisa termasuk tarik tunai, bisa transfer, dan bisa juga cek saldo. Nah, ini masuk dalam transaksi. Ini ya, jadi buka sesi dulu, masuk dulu, nah itu sudah masuk ke sesinya customer, kemudian lakukan transaksi ya, transaksinya bisa tarik tunai, transfer, dan cek saldo. Kemudian ada kondisi di mana ternyata pin yang dimasukkan salah. Nah, ketika pin salah ini, ketika dia melakukan transaksi, kemudian ternyata pinnya salah, berarti nggak bisa melakukan transaksi ya, batal. Seperti itu. Nah, dari use case ini, setelah kita identifikasi use case apa saja yang bisa dilakukan antara si aktor dengan sistem itu, action-action apa saja, transaksi apa saja yang terjadi di situ, maka kemudian kita mulai kategorikan. Nah, kita kelompokkan use case tadi. Yang pertama adalah use case utamanya apa? Oh, yang paling utama adalah ada mulai, sesi, selesai, dan transaksi. Ini use case yang paling utama, yang berada di sisi agak luar, begitu ya, yang dilakukan terkait dengan aktornya secara langsung. Kemudian, yang kedua, ada use case transaksi. Nah, use case transaksi ini meliputi beberapa transaksi, seperti tadi, yaitu tarik tunai, transfer, dan cek saldo. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ada perluasan dari use case utama yang merupakan tambahan, begitu. Nah, makanya nanti ini kita jadikan sebagai extend, yaitu adalah pin salah. Kita langsung lihat hasilnya. Nah, ini ya, ini sistem ATM, ditandai dengan kotak ini. Nah, di sini namanya, nama dari sistemnya. Kemudian ada operator, di sini yang bisa dilakukan operator ada dua, memulai sistem dan mengakhiri sistem. Yang bisa dilakukan customer adalah membuka sesi. Nah, mulai dari sini dulu, membuka sesi. Nah, yang dilakukan bank adalah langsung ke transaksi. Ya, jadi bisa melihat transaksinya. Kalau kita lihat di sini, customer, ya, ada asosiasi ke sini, hubungan ke sini, membuka sesi. Nah, sesi ini, include transaksi. Jadi, ketika si customer membuka sesi, masuk ke mesin ATM, masukkan kartunya, itu berarti sesinya si customer, kemudian dia akan melakukan transaksi, secara otomatis. Karena dia di include. Ketika dia membuka sesi, pasti otomatis dia merujuk pada transaksi. Transaksinya apa? Bisa berupa tarik tunai, transfer, dan cek saldo. Kalau kita lihat di sini, ada generalisasi. Transaksi itu bisa berupa tarik tunai, bisa berupa transfer, bisa berupa cek saldo. Sama seperti dalam konsep kelas diagram, generalisasi ini bisa kita sederhanakan kayak proses is-e, ya. Tarik tunai adalah sebuah transaksi. Transfer adalah sebuah transaksi. Cek saldo adalah transaksi. Maka, tiga use case ini bisa kita generalisasi menjadi sebuah use case, yaitu bernama transaksi. Maka di sini bisa di generalisasi. Yang berikutnya, yang terakhir adalah pin salah. Pin salah di sini, dia extend, karena tidak wajib. Tidak wajib terjadi dalam suatu proses. Jadi transaksi, bila dia lancar-lancar saja, pinnya benar, yang terjadi, tinggal memilih antara ini, ini, atau ini, atau ketiganya. Tapi kalau terjadi kesalahan, input, nah, ini dia ada extend ini. Dia kalau ternyata tidak, tidak benar, dia bisa di handle oleh si extension-nya, yaitu pin salah. Jadi pin salah ini hanya dieksekusi bila terjadi kondisi tertentu. Misalnya, ya tadi itu, pinnya salah, maka dia akan dieksekusi use case pin salah ini. Karena dia, modalnya extend, dia tidak wajib dieksekusi. Kalau include, dia wajib dieksekusi. Transaksi, ini pasti include ya, di dalam CCR-nya. Ketika kita membuka sesi, pasti di dalamnya juga ada transaksi. Seperti itu. Nah, itu saja sampel untuk use case diagram kali ini. Terima kasih. Terima kasih.